Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Tidak adanya izin mendirikan bangunan pada proyek pembangunan jembatan Pulau Bromo di Mantuil mendapat sorotan tajam Komisi 3 DPRD Banjarmasin. Dewan menuding, Pemkom melanggar aturan dan memperlihatkan contoh buruk soal kewajiban administrasi. Pembangunan jembatan Pulau Bromo di kawasan Mantuil Banjarmasin Selatan diketahui tanpa mengantongi izin mendirikan bangunan. Tidak adanya IMB pada pembuatan jembatan gantung senilai Rp39 miliar itu mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Kota Banjarmasin. Wakil Ketua Komisi 3 Bidang Pembangunan, Afri Zaldi, mengaku kaget megaproyek milik pemerintah kota tersebut melanggar aturan serta memberikan contoh buruk soal kewajiban melengkapi persyaratan administrasi negara. Dirinya mensinyalir hal itu juga terjadi pada pembangunan jembatan lainnya seperti di HKSN dan taluk kubur kelayan. Kalau melihat dari keadaan di jembatan Pulau Bromo ini yang termasuk megaproyek di Banjarmasin ini tidak memiliki IMB, ini bagaimana dengan proyek-proyek lainnya yang kami senyalir mungkin juga tidak memiliki izin seperti yang ada ini. Sedangkan masyarakat dituntut untuk tertib dalam hal membuat suatu perizinan apabila ingin membuat suatu bangunan. Nah ini kan menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat, bagaimana seorang pemerintah memiliki suatu proyek tapi tidak memiliki IMB. Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemko Banjarmasin beralasan belum dikantonginya IMB karena masih kebingungan terhadap penetapan kategori jembatan. Padahal dalam peraturan daerah maupun pemendagri, jembatan penyeberangan orang wajib IMB untuk mendapatkan sertifikasi laik fungsi. Dari Banjarmasin, Suhardian, AINUS melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.